Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi kepada Sobat Youtube semua Mengenai PKH hari ini Yaitu, mulai sekarang KPM PKH, BPNT, dan BST Bisa dapat kartu KIP digital Apakah ini sama dengan kartu KIP sebelumnya? Dan apakah ini bisa untuk mencairkan dana KIP 2021? Dan juga informasi mengenai pencairan PKH tahap 4 2021 Atau PKH tahap 4 2021 kapan cair? Nah bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus video ini, jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe Silahkan di-subscribe ya Dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat Dan nanti di bulan Desember akan ada kejutan dari kami ya Berupa giveaway bagi teman-teman yang setia dan yang beruntung Karena itu, simak terus video-video yang kami upload Supaya tidak ketinggalan informasinya Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya Teman-teman semua ada info PKH hari ini Bagi para KPM PKH BPNT dan BST Info PKH terbaru hari ini bagi KPM yaitu Terkait bantuan KIP atau Kartu Indonesia Pintar Yang mana dana PIP 2021 ini Merupakan program dari pemerintah pusat ya Dan merupakan bantuan tambahan Bagi para KPM PKH BPNT dan BST Dan juga ada info PKH mengenai pencairan bantuan PKH tahap 4 2021 Untuk termin yang kedua Baik, langsung saja Teman-teman semua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Baru-baru ini memberikan kemudahan Bagi para KPM PKH BPNT dan BST Yang memiliki anak sekolah Baik itu yang sudah menerima bantuan KIP Ataupun belum menerima bantuan KIP Kali ini akan dapat memiliki kartu KIP digital Nah kemudian teman-teman Untuk apa kartu KIP digital ini kegunaannya? Apakah sama dengan kartu KIP yang selama ini diterima? Mari kita bahas satu persatu ya Nah perlu diketahui untuk memudahkan Dalam pendataan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar Puslat Dik atau Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menambahkan satu fitur terbaru di aplikasi Sipintar Sistem Informasi Indonesia Pintar Yaitu Kartu Indonesia Pintar atau KIP digital Nah bagi teman-teman untuk mendapatkan kartu KIP digital ini Teman-teman bisa memperolehnya dengan mudah ya Nah berikut ini caranya Untuk mendownload dan untuk mencetak Kartu Indonesia Pintar atau KIP digital Dengan Sipintar Yang pertama ini kita bisa masuk ke halaman Sipintar Atau halaman pipcampdigboot.go.id Slash session Kemudian teman-teman yang kedua Kita login dengan memilih login NPSN Atau login SSO Dapodik Lalu kita masukkan nomor pokok sekolahnya Nah jika sudah masuk di aplikasi Sipintar Kita pilih menu KIP digital Lalu pilih data siswa Kemudian kita dapat mencetak dengan cara Pilih menu cetak KIP digital Pada siswa yang ingin dicetak kartu KIPnya Nah jika kita ingin menyimpan file-nya Ini kita bisa mendownloadnya Nah jika kita ingin melakukan verifikasi keaktifan Status penerima bantuan PIP kita Atau dengan kartu KIP digital ini Kita tinggal melakukan scan pada barcode Kartu Indonesia Pintar digital Hasilnya akan seperti berikut ini Nah jadi seperti itu ya teman-teman Bagi para KPM PKH, BPNT maupun KPM BST Yang sudah memiliki kartu KIP Atau belum memiliki kartu KIPnya Misalnya pada saat ini Baru memiliki buku tabungannya saja Nah ini bisa teman-teman download di aplikasi Sipintar ya Nah kemudian untuk lebih mudahnya Teman-teman semua ini bisa minta didownloadkan Atau diprintkan atau dicetak kartu Indonesia Pintar digitalnya Di sekolah anak-anak kita Jadi teman-teman bisa minta ke sekolah untuk mencetak kartu KIP digitalnya ini Dan untuk mencetak kartu Indonesia Pintar ini tidak ada biaya administrasi apapun ya Untuk pelayanan pencetakan kartu KIP digital di sekolah masing-masing Kartu KIP digital ini juga berfungsi untuk mengecek keaktifan penerima manfaat program Indonesia Pintar Hanya dengan men-scan barcode yang ada di kartu KIP digital tersebut Jadi teman-teman kartu KIP digital ini sebatas untuk mengecek keaktifan penerima manfaat KIP saja ya Bukan untuk mencairkannya Bukan digunakan untuk mencairkannya di ATM Bank Himbara Kemudian untuk pencairan dana KIP 2021 Atau dana KIP 2021 ini Sudah banyak yang cair ya Bantuan anak sekolah kartu Indonesia Pintar ini Pada awal bulan November Bagi yang sudah melakukan aktifasi pada bulan-bulan kemarin itu Dan bagi teman-teman yang memiliki anak sekolah di tingkat SD Ini akan dapat dana KIP 2021 sebesar Rp450.000 Dan bagi teman-teman yang memiliki anak sekolah di tingkat SMP Ini akan mendapatkan dana KIP 2021 sebesar Rp750.000 Sedangkan bagi teman-teman yang memiliki anak sekolah Di tingkat SMA atau SMK Ini akan mendapatkan dana KIP 2021 sebesar Rp1.000.000 Dan informasi penting selanjutnya Untuk kapan PKH tahap 4 cair Atau PKH Oktober 2021 kapan cair Saat ini kita masih sama-sama menunggu ya Surat penetapan termin kedua Bagi wilayah 1 yaitu wilayah Indonesia Barat Dan juga untuk wilayah 2 Untuk wilayah Indonesia bagian tengah Diturunkan dari kemensos Bahwasannya untuk bantuan BPNT Alokasi bulan Oktober ini Sudah hampir merata di berbagai daerah Hanya saja bagi KPM yang diberitahu oleh pendamping Ataupun dinas sosial setempat Untuk pencairan ini memakai sistem vintage Jadi untuk daerah ini ada yang memakai sistem vintage ya Tetapi tidak semuanya Hanya di beberapa daerah saja Tentu saja yang akan diuji coba memakai sistem vintage ini Akan diberikan pelatihan cara memakainya Nah KPM PKH dan BPNT tidak perlu khawatir ya Jika memang daerahnya itu termasuk yang akan melakukan Uji coba pencairan BPNT tanpa kartu Maka akan ada pemberitahuan Serta penyuluhan terlebih dahulu Dari petugas terkait mengenai Cara mencairkan bantuan BPNT tanpa kartu tersebut Atau cukup menggunakan HPnya saja Nah semoga saja informasi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua